Aktris cantik Eno Larian pada bulan Desember 2017 lalu memang baru saja melahirkan anak keempatnya. Di kelahiran sang anak yang diberi nama Gemma Tiaga Susutyo ini, Eno mengaku bahwa ketiga buah hatinya sempat merasa cemburu pada adik yang baru saja lahir, di mana mengalami berbagai jenis emosi, iri, cemas meskipun mereka merasakan kegembiraan. Namun sebagai orang tua, mantan penyanyi cilik tersebut mempunyai cara tersendiri dalam menghadapi rasa cemburu sang anak dengan kehadiran adik barunya itu. Tapi sebenarnya gini, beda-beda sih ya, jadi kalau mungkin sebenarnya mereka ada jelesnya gitu, cuman ya insya Allah kita sih berusaha supaya nggak terjadi gitu kan. Mungkin kakak bumi jelesnya ceritanya berbeda gitu, karena dia umurnya udah 14 tahun, nggak mungkin dia menunjukkan secara langsung bahwa dia jeles gitu. Tapi mungkin akhirnya dia memperlapuk, bukan jelesnya, mungkin lebih kayak yang yaudah deh gue pulang lebih lama deh gitu, karena mungkin juga di rumah nyokap-bokap gue juga kayaknya sibuk ya, kayak gitu. Kalau bu Abi itu lebih jelesnya ke Ali, tapi bukan ke Aga. Karena Alinya lebih apa ya, karena Alinya lagi yang bener-bener aktif banget, yang dia bener-bener yang harus dipegang. Kalau Aga ini kan karena masih dia belum bisa apa-apa gitu, jadi bisa yang dioper-oper gitu, yang aku bisa-misanya nitip ke mama, atau nitip ke Priam. Nah, Ali ini kan bener-bener yang saat dia minta perhatian aku, atau saat dia minta pertanyaan priam, harus saat itu juga gitu kan. Itu yang membuat si Abi tuh jeles gitu. Jadi memang fokusnya bukan ke yang paling kecil, tapi memang akhirnya satu sama lain tuh ada hubungan-hubungannya gitu loh. Memiliki empat anak laki-laki, bagi Eno dan suami merupakan kesenangan tersendiri. Meski dirasa tindakan-tindakan yang dilakukan sang anak, kadang membuat keduanya merasa keselantaran keusilannya. Lalu apakah Eno masih berkeinginan untuk menambah ngomongan kembali? Setiap hari sih kita rame gak ya, gitu ya. Kayak pasar deh gitu, jadi rame. Kayak posnya andu. Dari pagi. Sunyinya kalau misalnya pada tidur. Aku tuh udah cukup banget. Cuma kalau ngomongin masalah rezeki, kalau misalnya ngomongin Allah udah berkebendak, sih kita gak bisa nolak ya. Cuma sih sekarang sih aku sih memutuskan udah, ya Allah udah cukup deh, cakup. Capek. Sampai jumpa.